Di sini ada soal, tentukan batas-batas nilai A agar akar-akar persamaan kuadrat berikut ini keduanya negatif. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat dari bentuk persamaan kuadrat ini, kita bisa tahu bahwa nilai A sama dengan A, nilai B sama dengan min 2, dan nilai C sama dengan min 1. Nah, di sini diketahui kedua akarnya negatif. Kalau kedua akarnya negatif berarti X1-nya kurang dari 0, X2-nya juga kurang dari 0. Maka syarat untuk akar-akar yang keduanya negatif yaitu D lebih besar sama dengan 0, lalu X1 dikali X2 lebih dari 0, dan X1 ditambah X2 kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan cari dulu nih nilai diskriminannya. Diskriminan punya rumus yaitu B kuadrat min 4 AC, di sini tandanya berarti lebih besar sama dengan dari 0. Nah, sekarang kita tinggal masukin nilai ABC-nya ke dalam rumus ini. Jadi, min 2 kuadrat min 4 dikali A dikali min 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi, di sini kita dapat 4 ditambah 4A lebih besar sama dengan 0. Jadi, 4A lebih besar sama dengan min 4. Maka, di sini kita dapat nilai A-nya yaitu lebih besar sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita akan cari X1 dikali X2 lebih besar sama dengan 0. X1 kali X2, rumusnya kan C per A lebih besar sama dengan 0. Di mana di sini C-nya yaitu min 1 per A. Berarti kita tulis min 1 per A lebih besar sama dengan 0. Maka, di sini kita dapat nilai A-nya yaitu kurang dari 0. Selanjutnya, X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis rumusnya yaitu min B per A kurang dari sama dengan 0. B-nya yaitu min 2. Berarti kan min ketemu min jadi 2 per A kurang dari sama dengan 0. Maka, di sini kita dapat A-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan gambar ke garis bilangannya. Jadi, di sini kita gambar garis bilangannya. Nah, di sini kita tahu A-nya yaitu ada 0 dan min 1. Nah, sekarang kita gambar nih. Di sini min 1, di sini 0. Kita lihat arah garisnya. Yang ini kan kurang dari 0, yang ini juga kurang dari 0. Berarti tandanya ke sebelah kiri. Lalu, yang ini A lebih besar sama dengan. Oh, berarti ini bundarannya kita hitamin. Lebih besar sama dengan. Min 1 berarti arahnya ke kanan. Nah, sekarang kita lihat nih. Daerah mana yang kena 2 kali jalur. Yang kena 2 kali jalur kan yang daerah sebelah sini kan. Berarti di sini nilai A-nya atau batas-batas nilai A-nya yaitu Min 1 kurang dari sama dengan A kurang dari 0. Jadi, jawabannya adalah ini. Sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya.